Buat kamu yang sering main Instagram, itu kamu pernah dengar strategi yang namanya 502. Nah, sebetulnya, apa sih sebetulnya strategi 502 dan apa sih korelasinya, gimana cara bisa meningkatkan followers, dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Amalya Tadi, tempat Anda belajar tentang seputar pemasaran melalui media sosial. Dan untuk kita hari ini, kita bicara tentang yang namanya adalah strategi 502. Dan saya yakin buat Anda yang coklatin di Instagram, Anda sering banget mendengar atau minimal pernah mendengar tentang strategi 502 yang ada di Instagram. Nah, bicara tentang strategi ini tentunya ada cukup banyak juga. Kalau Anda mungkin bisa browsing di banyak tempat, ada namanya banyak sekali strategi tentang 502 yang sebetulnya ini apa sih sebetulnya yang jadi strategi 502. Pada dasarnya adalah Anda melakukan dua interaksi, like dan comment, gitu ya, pada 50 orang setiap hari. Itulah strategi 502 namanya, gitu ya. Strategi ini sebenarnya dipopularkan oleh 1.8, gitu ya, dollar, strategi dari Gary Vaynerchuk, sebetulnya. Yang kemudian juga dimusikan, gitu ya, jadi pecahan strategi yang lain, namanya 502, gitu ya. Bahkan juga ada yang 302, yang ya sebetulnya tinggal masalah jumlah aja sih. Kalau bicara tentang punya Gary Vaynerchuk, itu Anda perlu melakukan atau interaksi dengan 9 orang, gitu ya, setiap hari di 50 nis, kalau nggak salah seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau 502 yang kita bahas pada hari ini, sebetulnya bicara tentang gimana cara meningkatkan followers, gitu ya, untuk yang boleh bilang lebih relevan, gitu ya, karena kita terkait dengan interaksi dengan orang yang kita inginkan, sebetulnya. Nah, bicara tentang itu, saya akan panduan langsung dari layar HP saya, sebetulnya ini adalah salah satu topik yang sudah pernah saya bahas juga di Instagram, yang mana topik ini sebetulnya secara spesifik mengajarkan tentang strategi yang namanya 302. Sekali lagi, kalau Anda mungkin scroll, gitu ya, strategi 0302, sekali lagi adalah melakukan aktivitas 2 interaksi, like dan komen pada 30 orang setiap hari, gitu ya. Kenapa 302? Belum bisa saya rekomendasikan, daripada 502, sebetulnya karena 502 itu pada jumlah yang boleh dibilang cukup banyak, yaitu 50 orang setiap hari, yang mana sebetulnya bisa membuat akun tertentu atau akun-akun yang boleh saya bilang baru, gitu ya, membuat akun tersebut biasanya kena namanya action block atau di soft band. Karena soft band itu ada pembatasan aktivitas, di mana Anda melakukan aktivitas yang terlalu banyak, gitu ya. Jadi kalau akun baru, biasanya, sana-saya Anda bisa mulai dulu dengan 302, kurang lebih sebulan, gitu ya. Setelah dari sebulan, Anda bisa lakukan 502, jadi ke 50 orang, bukan 30 orang lagi. Jadi perbedaannya cuma di situ. Nah, apa yang menarik, Anda juga bisa baca-baca di artikel yang saya di sini, gitu ya. Jadi, kenapa, ada juga yang bertanya, kenapa nggak langsung follow aja? Kenapa harus like dan komen aja? Sebetulnya, karena kalau misalnya Anda melakukan follow, bahkan yang Anda lakukan adalah strategi follow-unfollow, gitu ya. Kalau Anda follow, pasti kan saat following Anda terlalu banyak, pasti Anda nggak merasa bahwa strategi ini akan sustain, akan bisa jangka panjang, sehingga Anda harus unfollow orang lagi, gitu ya. Buat saya, itu Anda jadi kayak muter di ray trace, ya. Kayak balapan tikus yang bulat aja nanti di situ. Di situ, Anda harus pakai strategi 502 atau 302 untuk membantu Anda strategi ini bisa lebih scalable, gitu ya. Karena setiap hari, Anda bisa melakukan dan ya isi set dan forget, gitu ya. Anda bisa lakukan komentarnya, lihat responan seperti apa, pindah lagi. Anda nggak perlu balik lagi ceritanya untuk unfollowing orang, seperti itu. Oke, kemudian juga terkait dengan 302 dan 502, itu juga ada beberapa aturan, ya. Jadi, kalau Anda bisa lihat di sini, di sebelah sini juga Anda bisa perhatikan bahwa ada beberapa jumlah pembatasan dari Instagram sendiri yang memang dirilis oleh Instagram, bahwa like per hari itu cuma boleh 300-400, gitu ya, follow-on-follow cuma bisa 100-50, 150 per hari, DM hanya 20-30, termasuk komen 20-30 per hari. Jadi, memang ada limitasi. Yang saya pribadi nggak merasa bahwa ini adalah angka yang exact, gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Instagram itu sama, dia ngecek yang namanya account activity, sebetulnya. Apa yang disebut dengan account activity? Misalnya gini, ada sebuah akun baru yang tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, gitu ya, berarti activity-nya 0, kemudian tau-tau langsung activity-nya langsung lompat ke 50. Makanya Instagram mengaksa bahwa akun ini kan melakukan sesuatu yang sifatnya tidak normal, unusual. Tidak seperti pada biasanya, yang membuat akun tersebut dianggap atau ditandain siwi Instagram, gitu ya, sebagai akun-akun yang bisa jadi, gitu ya, akun-akun spammer, misalnya gitu. Itu kenapa akunnya biasanya kena di-ban, gitu ya, kena action block atau pembatasan aktivitas dan lain-lain, gitu ya. Itu kenapa tidak pernah juga terjadi pada akun-akun yang saya pribadi, gitu ya, kalau misalnya posting, misalnya, karena saya biasanya untuk dapat dikomentar, misalnya rata-rata sampai 50, sampai 100, misalnya gitu ya, per-postingan, saat saya jawab semuanya, kan harusnya secara logikanya, kan harusnya akun saya di-ban, karena sudah melanggar atau lebih dari batasnya dia, kan gitu. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Kenapa? Karena memang secara historical, ya secara umum, Instagram saya itu udah, si Instagram tahu bahwa ya rata-rata itu tinggi kok komentarnya. Jadi nggak ada masalah. Jadinya, sekali lagi limit nggak exact, nggak pasti, gitu ya. Yang Anda harus lakukan adalah mulai membuat habit atau kebiasaan dari si akun sendiri agar Instagram tahu nih, kebiasaan akun ini seperti apa. Kalau udah dianggap biasa, Anda melakukan aktivitas 302 dulu, baru ke 502 nantinya, itu strategi yang oke banget, gitu ya, nah. Gimana cara kita melakukan yang namanya akun Instagram atau strategi 502? Ada beberapa yang kita bisa pakai, gitu ya. Salah satu yang mungkin Anda bisa pakai juga, dan saya pribadi sarankan, adalah Anda bisa mencari orang-orang yang lebih relevan, misalnya, kalau target audiens Anda misalnya adalah orang-orang di Surabaya, let's say kayak gitu ya. Anda bisa cari di personal places. Anda bisa lihat, misalnya gitu ya, di Surabaya, Anda bisa lihat. Kemudian Anda bisa lihat nih, postingan-postingan yang terbaru atau recent. Jadi di sini, di bagian sini Anda bisa lihat, di bagian recent terbaru, Anda bisa lihat ya, postingan-postingan mana yang menurut Anda oke. Dan ini baru 39 detik yang lalu, maka besar sekali kemungkinan dia sedang buka Instagram. Gitu ya, artinya dia orang yang sedang posting dan baru masih aktif banget di Instagram, saya yakin gitu ya. Termasuk seperti ini, baru 27 detik yang lalu, dan saya yakin dia masih buka Instagramnya, artinya orang-orang yang sedang buka atau orang yang sedang dalam lokasi Surabaya atau nge-tag postingan dia di Surabaya dan dia sedang buka Instagram, saat Anda melakukan like dan komen, biasanya dia masih buka Instagram dan dia akan melihat. Akan merespon dari aktivitas yang Anda lakukan. Jangan posting di top post, karena di top post ini biasanya sudah cukup lumayan lama. Kayaknya ini 14 menit, 20 menit gitu ya. Yang ini ada juga yang baru-baru ya, sekitar 2 menit dan lain-lain. Anda bisa lihat juga, Anda bisa sortir pokoknya mana yang sekiranya sesuai dengan profil Anda. Misalnya, oh target market saya adalah wanita. Anda bisa lihat nih, aku ini apa? Apakah ini wanita? Nah, ternyata ini wanita. Anda bisa komen di sini, karena dia baru 19 menit yang lalu. Walaupun 19 menit itu kita nggak tahu ya, apakah dia basi di Instagram atau nggak. Cuma biasanya Anda carinya di bagian recent atau terbaru. Apakah cuma di hashtag lokasi aja, karena lokasi itu biasanya lebih relevan tentunya dengan target audience Anda. Kalau misalnya Anda punya target areal tertentu, juga Anda boleh pakai gitu ya. Selain itu, Anda juga bisa berdasarkan text atau hashtag gitu ya. Jadi, kalau misalnya Anda target misalnya Surabaya foodies misalnya, Anda juga bisa lihat ya, berdasarkan recent juga, saran saya, Anda bisa lihat postingan-postingan yang baru yang mana gitu ya. Seperti ini ya, baru 7 menit, yang ini 10 menit. Walaupun, nah walaupun ini mungkin saya akan kasih share tipsnya ke Anda, terkait dengan hashtag-hashtag yang sifatnya tidak terlalu relate dengan yang namanya audience langsung, biasanya saya akan tidak sarankan seperti kayak Surabaya foodies ini. Kenapa? Karena kalau yang pakai hashtag Surabaya foodies, biasanya sih adalah account-account bisnis kan. Di mana account bisnis itu bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi si owner atau si pemilik accountnya yang memang sedang buka accountnya gitu ya. Atau agency yang mungkin megang. Karena kalau agency yang megang, tentu Anda tidak akan dapat respon yang bagus gitu ya. Karena mereka kan bukan target audience Anda. Sehingga ya itu jadi sesuatu yang Anda harus pertimbangkan gitu ya. Kalau misalnya mungkin Anda cari yang lebih real, mungkin Anda cari hashtag-hashtag yang sifatnya lebih community. Misalnya kayak fans gitu ya. Misalnya hashtag kayak Army Indonesia let's say gitu ya. Anda bisa lihat di recent terbaru, Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat ini mostly kebanyakan tentu orang-orang yang sedang aktif banget gitu ya. Atau fansnya Korea gitu yang sedang posting dengan hashtag-hashtag tersebut. Jadi Anda juga bisa ya lihat atau ya lihat di datangnya. Walaupun sekali lagi gitu ya, Anda tidak bisa menghindarin account-account yang sifatnya kayak event publik seperti ini ya. Ya, inka info BTS yang ya hunus gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang punya gitu ya. Apakah sesuai dengan target market kita? Saya yakin juga enggak gitu ya. Tapi poinnya adalah Anda dapat ideas-nya bahwa melakukan aktivitas 302 atau 502 itu sebetulnya untuk bisa mendapatkan yang nama target audience sesuai yang Anda inginkan berdasarkan kebiasaan dia yang sedang buka Instagram dan bisa lihat langsung aktivitas yang Anda lakukan pada postingan dia. Poinnya di sana, teman-teman. Harapannya adalah saat orang itu nge-point kita, jadi biasanya saat Anda nge-like, Anda komen, dia dapat notif, dia kepo, dia akan ngecek profil kita. Harapannya lah dia mau follow kita karena kita bisa ngasih sesuatu yang bermanfaat buat dia. Poinnya di sana. Sehingga Anda bisa menambahkan, mendapatkan followers gitu ya secara organik dan datangnya tetap dari konten gitu ya. Bukan dari sekedar cuma follow-on-follow saja. Dan kurang lebih sebetulnya itu isi utama dari strategi 502 atau 302 atau apapun lah disebut gitu ya. Pada dasarnya itu kerangka atau strategi keseluruhannya. Anyway, kalau memang Anda punya pertanyaan atau bingung gitu ya, silahkan Anda bisa tuliskan di komen di bawah dan pastikan Anda juga subscribe di channel ini. Nyalakan juga loncengnya dan pastikan untuk bisa memberikan kita input dan masukkan-masukan yang lain sehingga kita bisa terus update di video ini. Dan kurang lebih itu yang bisa dijelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.